Intro Oke Sahabat Youtube Oke Sahabat Youtube Oke Sahabat Youtube Oke Sahabat Youtube Kita kembali lagi ketemu sama saya Untuk kali ini Saya menampilkan video-video Yang lain dari biasanya Saya akan menampilkan video-video Mengenai welding And diting Dan inspection Jadi Untuk para sahabat Youtube Yang seprofesi Dan yang mau Tahu lebih dalam soal welding And diting dan lain-lain untuk inspeksi Bisa Melihat video ini Sampai selesai Dan Bila ada pertanyaan Atau Kesan-kesan Atau Subang Saras Jangan Posan-posan Jangan Segan-segan Berikan komen Di kolom di bawah Dari Channel ini Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Sahabat Youtube Semua Dan Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan Comment Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 No problem Sekarang Kita Mau Melakukan Verifikasi Dan Inspeksi Untuk Pekerjaan Ultrasonic Testing Salah satu Metode dari MPT Dengan Ultrasonic Wave Oke Sebelum Kita Aplikasi Kelapangan Kita Akan Cek Satu Satu Pak Ya Pak Burhan Sini Kita Dengan Pak Burhan Selaku Level Dua Dari Teknisi Juti Akan Cek Satu Satu Gimana Pak Burhan Untuk Kalibrasi Peralatan Pak Burhan Kita Mulai Kalibrasi Peralatan Sebenarnya Kalau Di Lapangan Itu Kita Hanya Menggunakan Group 70 Karena Thickness Cuma 12 M Untuk 12 M Jadi Sebenarnya Kita Pake Group 70 Bisa Perkenalkan Untuk Tools Kalibrasinya Jadi Ini Alat Alat Utiset Namanya Sonotech Seri Berapa Ini Seri 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 Mana Serinya Itu SD10 Ini Sonotech SD10 Terus Ini V2 Ini Biwanya Terus Ini Provenya Seperti ini Provenya 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 45 Terus 70 Jadi Ada Tiga Ada Tiga Provenya Terus Ini Untuk Provenya Atau Zero Provenya Gunanya Untuk Deteksi Kalau Kita Butuh Thickness Berapa Ketebalannya Berapa Terus Untuk Laminasi Sekalian Oke Terus Itu Kabelnya Kabel Ini Kabelnya Insya Allah Kabel Sini Kopelannya Kita Pake Oli Biasa Untuk Kopelan Kita Ada Oli Bisa Pake SMC Bisa Dan Grace Sesuaikan Dengan Lapan Oke Pak Kita Mulai Penampilan Terkang Sowscreen SD10 Seperti Ini Mungkin Belum Familiar Karena Ini Mungkin Pertama Kali Disini Sowscreen Kita Cari File Nya Dulu Storage Terus Setup Sama Load Ini File Yang Distort Yeroprope Untuk Twin 5 Hz 5 Megahz Untuk Laminasinya Ini Yeroprope Ini 60 Probe Sudut Segala Macam Jadi Disini Ada Probe Sudut Ada Tiga Macam Yang Satu WS Yang Satu Probe 4 Mega Yang Satu Lagi Probe Yang Besar 2 Mega Jadi Tergantung Speknya Pake Yang Kita Pilih Probe 70 Dulu Untuk MWP Kita Klik OK Dan Mulai Close Setelah itu Kita Mewakin Kabel Kita Bunain Dulu Kabelnya Sampai Kelipat Kalau Kelipat Pastikan Ini Kita Colok Disini Ada Dua Colokan Ini Fungsinya Dua Colokan Itu Untuk Dua Kabel Artinya Kalau Untuk Twin Probe Kita Pake Dua Kabel Saat Menggunakan Yellow Probe Terus Ini Colokan Untuk Ngecas Kalau Baterainya Habis Terus Ini Ada Ini Untuk Komputer Komendian Data Jadi Transfer Data Pakai USB Bisa Pakai RS Bisa Oke Kita Pakai Probe Sudut Satu 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 Untuk Kalibrasi V1 Kita Normal Kalibrasi Akhirnya Kalau Di Office Itu Kita Pakai V1 Ya Rekomendasinya Pakai V1 Sebenarnya Kalau V2 Ini Sebenarnya Kalau Kita Emergenci Lampangan Terus Kalibrasi Kita Terhapus Kita Pakai V2 Oke Jadi V2 Itu Sebenarnya Untuk Emergenci Portabilitas Untuk Portabilitas Juga Lalu Besar Ini Satu Kampung Satu Kampung Satu Kampung Seperti Itu Terus 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 V1 Seperti Ini Jadi Radius Ini 100 100 Terus Terus Ini Ada Tos Kita Ukur Terus 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 Kasih Koplank Koplank Biar Kontaknya Bagus Seperti ini Karena Ringnya Masih Besar Kita Besarin Biar Ketengah 150 Biar Ketengah Nah Ini Kita Turunin Db Db Artinya Kekuatan Suatu Signal Jadi Db Semakin Tinggi Db Itu Signal Semakin Kuat Penetrasinya Nanti Polsanya Semakin Tinggi Terus Ini Yang Biru Ini Adalah Gate Jadi Gate Itu Fungsinya Jika Polsa Ini Menyentuh Gate Itu Akan Kelihatan Db Berapa Letak Berapa Ini Gate Pertama Kita Geser Start Sampai Dia Menentuk Sampai Menentuk Sinyalnya Ini Pulsanya Mira 100 Jadi Ini S1 Sampai Harus 100 100 Sampai Nggak Apa Baru Ini Di 18 protecting Jadi kan 70 Oke Guys hai 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 nah satu kosong-kosong poin empat oke jadi ini udah-udah setelahnya ringnya itu udah masuk sekarang kita coba untuk nembak di sentri Hai perhatikan langkah-langkahnya jadi saya punya diameternya itu 1.5 mm1 poin ada juga yang 1.6 1.5 itu kecil itu ya oke ada juga yang 1.6 tapi itu biasanya tuh asma terus dalamnya itu ini dari atas sampai sini ini jaraknya itu 15 oke 15 jadi kita masih kokan dulu Hai saya harus Hai jangan lupa kok lantai penggaris luar penggaris-luar penggaris Hai saya pas jadi kita siapkan penggaris ini jangan lupa kita bawa penggaris untuk mengukur jarak sama di penyakit dengan hal kedalamannya Hai nih kita naikin dulu ditenya sekalian kita set setelah dua persen Hai terus tapi Hai Hai jadi alat ini tidak seperti USM 35 yang kompleks satu satu roll jadi itu dia pakai dua roll yang ini kadang untuk nge-set dp-nya yang itu pemilihan menu jadi ya harus pakai tangan dua kalau tidak parah kalau USM galingan tinggal tangan satu itu bisa di lihat komplek-kompol yang di operasikan sama Pak Burhan hai 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 udah macet saya misalnya yang hai 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 minum 14.8-15 kali tinggi dari pulsa yang paling tinggi terus ini dipnya ini semestinya Hai untuk Apple pulsanya Hai jadinya itu dari kalibrasi memang empat belas poin 15-15 jadi lebih mendekati kurang 0,2 Hai tinggal posisinya seperti ini setelah itu Ayo kita Hai Chris 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 itu menghentikan sementara kita untuk disimpan harus Hai 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 jadi pertama kali munculnya nggak ulangi Hai ini roh yang sebelah kiri ini kita pencet Hai satu muncul storage kita pencet lagi set-up set-up pencet lagi nah ini load sama save kalau load itu kita manggil yang lama kalau save itu kita bisa simpan-simpan tapi harus data yang baru dan nama yang baru kalau alat ini kalau untuk USM kita bisa timpa langsung kalau ini nggak bisa Hai namanya 70-70 ini Hai kalau mau waduh biar ini bisa Hai paketnya gua Iya ini angkanya Hai pula beser hai 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 kayak kalau ini cuma ini roll dua ini kecepatnya karena Hai seperti itu ya betul-betulnya Hai 10 habisi habis habis klik ok udah tersimpan kita coba ya kita panggil lagi dari awal storage setup load coba 70 ini kita oke ini yang pakai file kalibrasinya seperti itu untuk kalibrasi P1 untuk kalibrasi P2 P1 P3 kita kita